Halo teman-teman bertapa, bertemu lagi dengan Kak Devi. Sekarang kita akan membahas soal biologi SIMAK UI 2019. Oke langsung kita mulai aja, disini ada soalnya. Konversi yang terjadi pada proses glikolisis akan menghasilkan senyawa? Jadi glikolisis ini adalah tahapan awal dari respirasi. Baik respirasi secara aerob menggunakan oksigen atau respirasi secara an-aerob tanpa oksigen. Nah disini ada gambar dari respirasi aerob. Pada respirasi aerob, glikolisisnya itu akan mengubah glukosa menjadi asam pirufat. Ini menggunakan oksigen. Kalau seandainya tidak ada oksigen, disini tanpa oksigen, maka yang terjadi adalah glukosanya diubah menjadi pirufat. Asam pirufat. Kemudian langsung dikonversi lagi menjadi asam laktat. Sehingga hasil akhirnya itu berupa asam laktat. Artinya jawaban yang paling tepat dari pilihan ini adalah yang A. Dimana tadi kalau misalnya respirasinya itu aerob atau dengan oksigen, maka glikolisisnya menghasilkan pirufat. Tapi jika respirasinya tanpa oksigen, maka glikolisisnya akan menghasilkan asam laktat. Nah itu tadi penjelasan soal kali ini. Untuk penjelasan soal-soal lainnya, teman-teman bisa kunjungi di channel Youtube Teman Bertapa. Atau kalau masih bingung, yuk join di Bimbul Bertapa. Bimbul Bertapa, cara patent lulus PTN. Sampai jumpa!